Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini? Oke saya sudah berjanji akan memberikan informasi tentang Makau Bagaimana caranya bisa masuk Makau dan apa yang terjadi dengan Makau Makau sudah buka dari bulan Desember kemarin Jadi intinya adalah sungguh berbahagia dan ada beberapa mbaknya yang sudah mencoba Bahkan membuat konten bisa masuk Makau, syukur Alhamdulillah Tapi ini hanya ringkasan saja yang saya ketahui tentang Makau Jadi selebihnya saya kurang tahu Jadi buat teman-teman yang di luar sana Makau sudah buka dan tanpa karantina Ini bagus sekali ya Jadi sangat bagus sekali Oke bagi yang kerja di Makau bisa cuti dan kembali ke Makau Sarannya pasport dan blue card Blue card adalah KTP yang ada di Makau sana Karena saat kembali di Makau itu dibutuhkan lagi Oke bagi Anda yang di Makau bisa liburan keluar sekarang Yang penting kembali ke Makau harus ada blue card Saratnya lagi bagi kita Sarat bagi kita yang ada di Hong Kong ini Bagi pasport yang pemegang pasport yang tidak punya KTP atau blue card Makau Harus punya uang cash minimal 6 ribu Plus tempat tinggal Jadi ini syarat-syarat umum ya Syarat umum yang diajukan oleh Makau Makau imigrasi itu adalah memiliki kurang lebih uang 6 ribu Tidak boleh kurang dari 6 ribu Sorry salah ngomongnya Tidak boleh kurang dari 6 ribu plus tempat tinggal Jadi harus ada tempatnya di mana Dan visa turis itu dari tahun 2020 itu tidak bisa mencari pekerjaan di Makau ya Dari tahun 2020 Jadi visa itu tergantung dikasih berapa Kalau zaman dulu itu kan sudah dipastikan bisa dikasih 1 bulan ya Masuk pertama Makau itu dikasih waktu 1 bulan Tapi sekarang itu tergantung dari pihak imigrasi Makau Mereka akan memberikan visa itu berapa lama Dan bagi yang syarat ini ada di Hongkong Mau datang ke Makau Apakah boleh? Boleh Dengan tujuan kerja pastikan sudah ada majikan Jadi kalau kalian mau berangkat ke Makau Cari pekerjaan apakah bisa? Tidak bisa Kalau kamu ke Makau cari pekerjaan tidak bisa Kamu harus ada di Hongkong dan sudah ada perjanjian Ada kontra kerja, ada permit, ada visa Jadi kalian diizinkan untuk bekerja di Makau Jadi kalau zaman dulu kan kita di Hongkong nih Nge-break Terus mau ke Makau cari majikan Yaudah kamu datang aja ke Makau Visanya bisa diproses Tapi sekarang tidak ya Nah Makau lebih canggih lagi Makau jadi tidak mengizinkan kalian Untuk datang ke Makau Menunggu visa di Makau Cari majikan di Makau Jadi tidak diizinkan ya Tapi ada cara lain Jadi otomatis ini harus ada koneksi dengan agent yang ada di Makau dong Contohnya kalian harus punya koneksi di Makau Bagaimana caranya Miss? Posisimu di sini Sebelum kamu di interminate atau nge-break Atau sebelum kamu finish kontrak Jika kamu punya planning untuk ke Makau Maka kamu harus mencari majikan Atau mencari agent yang ada di Makau sana Setelah kamu punya majikan Kamu bisa diproses Visamu turun Maka dari pihak Makau akan mengirimkan visa ke Hongkong Dan kamu bisa masuk Makau sebagai pekerja Dan membawa permit kamu masuk ke Makau Agak ribet kedengarannya Tapi sama aja seperti di Hongkong ya Kalau kalian mau cari majikan Boleh di Hongkong Tapi kan kamu harus tunggu visanya di luar Hongkong Ya ini adalah berita baik Dimana Makau sudah buka Sedadanya dari kalian itu Harus banyak Apa ya Syukur Dengan adanya corona ini Terlalu dengan cepat Tiga tahun Saya itu sudah pengen lari secepat Kilat ya kemanapun Tapi karena satu kondisi Keluarga saya masih Belum bisa pulang Indonesia Jadi gak apa-apa Saya tetap menunggu dengan sabar Mungkin Thomas dulu yang harus pulang Indonesia Atau Thomas mau ke Makau Terserah dia Bagaimana kemauan dia Intinya adalah Saya selalu berharap dan berdoa Agar semuanya baik-baik saja Kalau buat mbak-banyak yang saat ini Sudah pernah mencoba ke Makau Dan tidak ditanyakan Apakah punya uang atau tidak Itu adalah rezeki-rejekian Jadi saat ada mbak-banyak yang dari Indonesia Ada yang ditanyain Uang berapa oleh pihak imigrasi Tapi ada pula yang tidak ditanyain Begitu juga kalau ke Makau Sebagian dari mereka tidak ditanyain Apakah punya uang atau tidak Tapi sebagian dari mereka Kayak instingnya imigrasi saja Oh ini si Juni Terima kasih telah mencoba Otomatis dimasukkan ke ruangan Di cek Kalau punya uang ya dikasih visa Kalau tidak punya uang mungkin dipentalin lagi Jadi uang itu apakah mutlak? Bisa dibilang seperti itu Ke Jogo Jogo Kamu tidak punya uang 6 ribu Ojuk di Makau Daripada saya saksikan Nah ini terbeda dengan kalian yang Yang cuma Jutking saja Bagian yang Jutking saja Tidak boleh masuk di Makau Balik menah Tujuan kalian cuma Jutking Jadi ada dua Dua versi ya Yang versi cuma Jutking Keluar dari Hongkong Balik lagi kan dapat cop Yang penting kan dapat cop Benar gak? Jadi kalau tujuannya ke sana itu Untuk mencari pekerjaan Atau tujuan-tujuan lain Untuk tetap tinggal di sana Itu harus bawa uang ya Karena kan tidak mungkin juga Kita melancong tidak punya uang Karena sebenarnya Uang 6 ribu untuk liburan itu Sebenarnya uang yang jumlahnya sedikit Tapi buat kita Itu uang 6 ribu Buat saya pribadi ya Uang 6 ribu itu besar sekali loh Uang 6 ribu itu jumlahnya Bagi saya itu sangat besar Jadi kita harus ngumpulin uang 6 ribu Sebelum kamu datang ke Makau Dan buat teman-teman yang di luar sana Tetap sabar Tetap melakukan hal yang terbaik Dengan adanya Kebebasan Setelah Corona ini Ini seperti titik terang Buat kita semua Bahwa semuanya akan kembali normal Semuanya akan baik-baik saja Semuanya akan Pada akhirnya Akan lebih baik lagi Saya selalu berdoa Buat kalian semua Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk bahagia Kenapa saya selalu mengatakan itu Karena kebahagiaan hati Kebahagiaan jiwa itu Akan terlihat sangat jelas Saat kita melakukan sesuatu Dengan rasa ikhlas Rasa tanpa diembeli-embeli Imbal balik Jadi semua itu Niat kita itu ikhlas Semuanya itu bisa kita dapatkan Bisa kita Bisa kita kembali pada diri kita Jadi Kalau tujuan kita baik Kemakau Kalau gak punya uang Bisa gak mis? Ya serezeki-rezeki Yang wawawak alam Le rejekini Masuk Makau Dengan uang 3 ribu Kan bisa Karena ada salah satu mbaknya Mis aku gak ngob duit Tapi agak ditanya Nah imigrasi Yo akan belilah Saya sendiri untuk saat ini Belum pernah ke Makau Setelah corona ini Saya belum pernah ke Makau Dan transportasinya Sangat mudah sekali Tidak usah naik ferry Bisa naik bis Nah ini yang sangat menyenangkan ya Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana Sukses selalu Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua Makhluk hidup bahagia dan Bye-bye Bye-bye selamat menikmati